Momen terduga MotoGP Mandalika, tim Dukati nonton dari bukit melayan jadi sorotan kamera MotoGP. Museum MotoGP pertama di dunia yang ada di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, diresmikan pada Sabtu 28 September 2024. Peresmian Pertamina MotoGP TM Experience Gallery dilakukan di tengah gelaran MotoGP Mandalika yang berlangsung pada 27 hingga 29 September 2024. Direktur Pemasaran dan Program dan Program Pariwisata Injurni, Maya Watono, mengatakan, peresmian Pertamina MotoGP Experience Gallery ini tidak hanya memperkoko posisi Mandalika sebagai destinasi balap internasional, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi sektor pariwisata di Lombok Tengah. Galeri ini diharapkan menarik minat wisatawan domestik maupun internasional, namun juga menjadikan Mandalika sebagai tujuan wisata olahraga dan hiburan yang menyeluruh, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Indonesia kepada dunia secara lebih luas, ujarnya. Belangsungnya MotoGP di sirkuit Mandalika Indonesia selalu berhasil memunculkan momen-momen terduga. Salah satunya tampak pada sesi kualifikasi MotoGP Mandalika 2024 pada Sabtu 28 September 2024. Tepatnya sebelum berlangsung kualifikasi, ada sebuah pemandangan kocak yang ditampilkan oleh akun ex-resmi MotoGP at MotoGP. Kameramen yang iseng menunjukkan seorang pria yang sedang memancing di dekat laut sekitar sirkuit internasional Pertamina-Mandalika saat sesi kualifikasi Pertamina atau G1 berlangsung. Tadi sangka momen tersebut memperlihatkan seorang warga yang tengah memancing di sekitaran sirkuit. Melihat hal ini netizen pun kemudian ramai membagikan momen ini di media sosial, salah satunya di ex. Tak hanya itu, beberapa momen unik pada Marcel Mandalika juga tersorot kamera. Salah satunya ketika Marcel Mandalika yang sedang membonceng Mark Marquez ketika jatuh dalam sesi latihan bebas. Kemudian ada juga momen Marcel Mandalika sedang asyik naik motor pembalap MotoGP yang kres dan dinaikkan ke atas gerobak khusus pengangkut motor. Bagikan seperti pembalap sungguhan, terlihat para Marcel Mandalika itu berbahagia karena bisa merasakan menunggangi motor pembalap MotoGP. Kemudian ada juga para Marcel Mandalika yang asyik menyaksikan para pembalap beradu kecepatan di lintasan juga menjadi sorotan kamera MotoGP. Tak hanya pembalap namun kru pembalap MotoGP Mandalika juga bertingkah kocak. Terlihat tim dari pabrikan Dukati tersorot kamera sedang asyik menikmati balapan MotoGP Mandalika dari atas bukit dengan pemandangan pantai yang indah. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update video selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.